Pemirsa Kerukunan Keluarga Anggota Dewan Kota Gorontalo gelar advokasi dan sosialisasi terkait Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang akan digelar di 4 kecamatan di Kota Gorontalo. Advokasi dan sosialisasi dengan tema Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Kota Gorontalo ini merupakan bagian dari program kerja KKAD Kota Gorontalo. Program ini merupakan kerja samantara KKAD dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gorontalo di mana sosialisasi tersebut dimulai pada Kamis kemarin dan dilaksanakan di kantor camat Kota Selatan. Sosialisasi Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak ini turut pengundang peserta dari beberapa kelurahan di 4 kecamatan di Kota Gorontalo termasuk kelurahan yang menjadi percontohan KRBPA. Program ini menjadi contoh pembangunan yang berbasis pemenuhan hak perempuan dan anak secara nyata dan terintegrasi di tingkat pemerintahan kelurahan serta menjadi contoh bagaimana pemerintah dapat menyelesaikan isu-isu perempuan dan anak. Pihak kelurahan memiliki peran penting dalam pelaksanaan program tersebut terutama harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat khususnya perempuan dan anak dalam mendapatkan hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi serta tersedianya sarana dan perasarana publik yang ramah perempuan dan peduli anak. Sebelumnya pada kegiatan ini dihadiri oleh jajaran kerukunan keluarga anggota Dewan serta sejumlah narasumber yang berkompeten.